Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan balik ke tahun 1996 untuk ngebahas salah satu komik legendaris Cikal Bakal Jagad Bumi Langit yang kita kenal saat ini. Yes, kali ini kita bakal bahas komik Patriot Experiment X. Seperti biasa, gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini ngurni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk, kita lihat profil komik ini. Komik berwarna full color dengan tebal 32 halaman ini diterbitin sama seratan komik di tahun 1996 dan saat ini termasuk komik yang cukup langka loh. Seratan komik dari Bogor ini bisa dibilang cikal bakalnya bumi langit yang ngumpulin para karakter komik Indonesia dalam satu manajemen. Komik ini dicetak PT Pura Baru Tama di Kudus dengan ukuran komik Amerika di atas art paper yang glossy. Cover depan dan belakangnya sendiri menunjukin gambar anggota patriot yaitu Godam, Gundala, Maza, dan Aquanus. Di cover depan juga kita bisa lihat nih harga asli komik ini di tahun 1996. 6.000 rupiah. Kalau lihat-lihat harganya sekarang di marketplace dan group Facebook pastinya udah jauh banget ya harganya. Di covernya juga ada semacam tanda hologram dengan logo seratan komik. Mungkin biar terlihat otentik ya. Rasanya berhubungan juga sama percetakan PT Pura yang ternyata punya teknologi secure printing yang biasa dipakai di pencetakan uang. Infonya komik ini pakai teknologi yang sama loh. Mungkin salah satunya untuk hologram itu ya. Di berbagai bagian komik ini kita bisa temuin juga slot-slot halaman yang diperuntukkan untuk iklan di komik ini. Di nomor pertama ini gambarnya bahkan masih berupa gambar full body toko-toko jagoan Indonesia. Jadi malah semacam kayak halaman splash gitu. Keren dah jadinya. Kalau dilihat-lihat di halaman akhir komik ini banyak banget tim yang terlibat sebagai pembuat Patriot Experiment X. Ada Jenny sebagai penulis cerita dan bagian teks. Terus ada Adam dan Data untuk bagian pensil dan tinta. Brevi dan Candy untuk pewarnaan dan Bimo di bagian teks atau narasi. Ide cerita tertulis datang dari tim Seraten Komik Indonesia. Dan kayaknya komik ini juga udah didukung pewarnaan pakai komputer loh kalau dilihat dari kredit setentunya dengan teknologi 1996 ya. Komik ini sendiri adalah komik one shot yang ceritanya langsung habis di satu nomor. Sayangnya selain komik Experiment X ini setau gue Seraten hanya nerbitin satu komik lain ya. Judulnya Jawara. Jadi cerita Patriot nggak dilanjutin lagi nih di bawah hak cipta Seraten. Mungkin setelahnya udah dipegang sama PT Bumi Langit ya. Nah di tahun 2021 sendiri di Bumi Langit rencananya akan rilis komik berjudul Patriot X di Jagat Revolusi yang katanya adalah homage dari komik Experiment X ini. Kira-kira aspek apa aja ya yang akhirnya diambil dari komik baru Jagat Revolusi itu? Kita tunggu aja. Sekarang mari kita ulas ceritanya ya. Dikisahkan bahwa telah terjadi pembunuhan yang ganjil di kota satelit di sekitar Bukit Harimau Sumatera. Militer yang turun tangan pun kewalahan nih ngadepin ancaman yang muncul. Hingga diketahui bahwa dulunya di daerah itu ada fasilitas penelitian rahasia pemerintah yang udah tutup. Dulu kabarnya dilakukan eksperimen rekayasa genetika yang mencampur DNA serangga dan binatang. Sepertinya mahluk ganas itu muncul kembali nih setelah beberapa pengunda sempat masuk dan iseng mutak-ngatik fasilitas terpencil itu dan mengaktifkan suatu tabung radioaktif di sana. Untuk ngebantu militer maka orang-orang perkasa yaitu Gundala, Godam, Mazza, dan Aquanus dipanggil buat ngebantuin. Satu-satunya cara ngabisin mahluk itu adalah ngeledakin induknya nih yang lagi berkembang biar. Apakah adisatria kita bisa ngancurin induk mahluk ini beserta kawanannya? Komik ini punya plot yang cukup simpel dan lugas ya. Bagian awal dibangun untuk setup yang kemudian memuncak saat para jagoan kita hadir dan akhirnya mencoba membantai mahluk eksperimen itu. Walaupun ceritanya sendiri diakhiri dengan sedikit gantung ya. Untuk pacingnya sendiri agak lambat di awal tapi langsung ngegas di pertengahan menjelang akhir. Jagoan kita pun gak terlalu dieksplorasi karakternya jadi para pembaca dianggap udah cukup mengenal tiap jagoan kita. Yang jelas, komik ini super serius banget sih. Kayaknya hampir gak ada humor yang disisipin disini. Jagoan kita pun kayaknya intens banget dan demen teriak-teriak gitu. Terutama tokoh Mazza yang kelihatan paling beringes dan brutal. Tapi inilah kenapa justru jadi kelihatan paling menonjol buat gue. Hal unik lainnya di akhir komik ini juga ada narasi Begitulah nasib hasil kepongahan manusia yang ingin melawan apa yang telah dikodratkan yang maha kuasa. Jadi rasanya pesan yang ingin disampaikan itu adalah untuk tidak bermain-main kelewat batas dalam hal-hal seperti DKSA genetika yang bikin manusia mencoba menjadi sang pencipta. Pesan yang cukup berat perihal bioetika dalam eksperimen ilmiah nih. Saat ini kita belum tahu nih apakah komik ini bakal ada hubungannya sama jagad revolusi bumi langit. Jadi cukup aman kalau gue bilang ini adalah cerita dari semesta lain atau Elseworld. Dari sisi worldbuilding pun gak terlalu banyak dieksplore nih cerita ini karena kisahnya langsung lompat ke aksi para jagoan memberantas makhluk eksperimen yang mengancam. Buat kalian yang pengen lihat aksi berantem para jagoan ini gak bakal akcewa sih karena ceritanya tanpa babibu langsung fokus ke momen-momen aksi itu. Nah sekarang kita ulas dari sisi gambar dan teksnya ya. Gaya gambar eksperimen X ini rasanya terinspirasi komik barat yang di tahun 90-an emang lagi naik daun. Para jagoan kita digambarin dengan berbagai pose anatomi yang dinamis dengan otot-otot yang keker banget. Kayaknya ini sosok adisatria Indonesia paling keker sih sejauh ini. Hal ini didukung sama pewarnaan yang nyala banget ditambah efek shading di tiap karakternya. Panelnya sebenernya cukup sederhana tapi momen yang dipilih intens banget deh. Kita sering di bawah ngeliat para jagoan kita secara close up yang lagi teriak-teriak. Jadi tiap adegan terkesan gagah dan perkasa banget. Garis aksi juga bisa kita temui sayangnya banyak latar kosong nih yang diisi dengan pewarnaan atau gradasi jadi agak mengurangi atmosfer momen yang digambarkan. Seperti yang udah gue bilang beberapa kali desain karakter di komik ini cukup maco ya malahan kayaknya hampir gak ada toko wanita nih disini. Walaupun masih memakai desain klasik para jagoan tapi ibarat kita lihat anime Jojo Starless Crusader atau Dragon Ball yang super berotot gitu nah untuk sosok antagonis makhluk eksperimen sendiri ini jujur kurang terlihat jelas dan kurang berkesan ya. bentukannya kayak monster kumbang yang kita biasa temuin mungkin di sekadar Tokusatsu dan ancamannya pun di akhir kurang begitu terasa bagi para jagoan kita. Malahan gue ngerasa kalau makhluk ini sebenarnya korban juga sih jadi gue simpatik nih karena mereka gak pernah minta dilahirin muncul dari eksperimen manusia yang ditelantarkan dan hidup kembali akibat kesombohan dan kelalaian manusia jadi mereka sebenarnya cuma mau bertahan hidup aja ya walaupun layaknya hewan buas ya mereka jadinya memangsa apa aja termasuk manusia untuk teks di komik ini rasanya banyak dilakukan secara digital ya untuk balon kata dan kotak narasi terlihat kalau teksnya itu pakai font ketikan begitu juga dengan efek suara yang muncul di momen aksi yang seperti ada penambahan world art di atas gambarnya mungkin ini jadi satu hal yang bisa dikembangkan lebih baik nih walaupun gue kurang tahu nih teknologi desain di tahun 1996 tapi rasanya bisa dipilih font atau teks yang lebih nyatu dengan gambarnya dialog di komik ini juga serius banget walaupun dicampur dengan bahasa yang lebih informal ya diawali dengan eksposisi kejadian oleh para militer sampai respons para jagoan yang menghadapi makhluk eksperimen ini bahkan para adisatria pun terlihat mengumpat walaupun dengan kata yang tidak terlalu kasar ya contohnya gundala sempat berteriak gandre atau maza dengan ucapan setan alas roban kayaknya komik ini setidaknya diperuntukkan untuk remaja ya melihat dari bahasa dan momen aksinya ada juga adegan pemuda mabok-mabokan gitu minim alkohol so pastinya bukan untuk konsumsi anak-anak ya komik ini jadi gimana kesan gua ke komik ini secara umum komik ini membawa kita bernostalgia kembali dengan aksi superhero klasik Indonesia yang bersetting di tahun 90an gimana komik barat sendiri ada di fase yang kisahnya garang-garang banget dan maco ngelawan hasil rekayasa genetika dengan momen aksi yang keren disertai pewarnaan yang nyala banget gua rasa judul ini memberi pengalaman membaca yang menyenangkan sekaligus menguatkan komik sebagai penanda zaman dari tahun-tahun dimana ya ditibitkan oke mungkin itu dulu dari gua jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah seru sama komik internasional ya sampai ketemu di video berikutnya cus terserah 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 terserah